Halo Sobat Media PKH dan BPNT semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan bagi keluarga penerima manfaat PKH BPNT yang sedang sakit Saya doakan semoga cepat sehat kembali Dan tidak lupa juga semoga jalan rezekinya selalu mengalir kepada kita semua Amin Baik di hari ini saya akan menyampaikan informasi pentingnya bagi para KPM semua Empat bansos dari pemerintah dicairkan di minggu ini Tiap kakak bisa mendapatkan penyaluran dana bansos dobel Cek apakah kalian mendapatkannya Hasil cek saldo bantuan PKH BPNT pada hari ini Ada kabar bahagia yang harus diketahui oleh setiap KPM PKH Maupun BPNT Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Pemerintah mulai mencairkan bansos di minggu ini Ataupun di awal November tahun 2023 Perlu diketahui bahwa para keluarga penerima manfaat KPM Bisa mendapatkan bansos BPNT Yang penyalurannya itu dilakukan Dalam bentuk dana BLT Melalui kantor pos atau rekening Selanjutnya perlu dicatat Bahwa pencairan bansos ini Dimulai pada awal November 2023 Dan paling lambat pada bulan Desember Tahun 2023 mendatang Nah perlu diketahui bahwa penyalurannya Ini ditujukan untuk 81 daerah Yang memakai lembaga bayar pos Maka alokasi dana yang akan diterima Adalah per 3 bulan Yaitu bulan Oktober, November, dan Desember Sebesar Rp600.000 Dimana setiap bulannya Para penerima bansos BPNT Akan mendapatkan Rp200.000 Dan total pertahunnya jika dihitung Setiap pengurus atau kartu keluarga Akan mendapatkan Rp2.400.000 Namun bukan itu saja ya Sebab selain bansos BPNT non murni Atau bagi kalian yang mendapatkan PKH plus BPNT KPM tersebut juga akan mendapatkan 3 bansos tambahan Artinya tidak hanya mendapatkan uang BPNT Akan tetapi kalian juga akan masuk Kedalam penerima bansos PKH Nantinya dana bansos PKH akan disalurkan Berbarengan dengan dana BPNT Yang mereka dapat berikut Dan beberapa bantuan tambahan Yang akan diterima Yaitu sebagai berikut Nah yang pertama Yaitu bansos PKH Atau program keluarga harapan Seperti sudah kita ketahui bersama Bansos PKH adalah bantuan Dimana jumlah penerimanya Sebanyak 10 juta KPM Setiap pengurus PKH Akan mendapatkan dana yang berbeda-beda Sesuai dengan komponen yang dimiliki Selanjutnya untuk bantuan PKH Ini maksimal 3 komponen Di dalam satu keluarga Kemudian jika kalian sudah mendapatkan bansos ini Para penerimanya harus memenuhi kewajiban Seperti verifikasi pas sedik atau sekolah Dan verifikasi paskes untuk BPJS Baik sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol like nya ya Semoga bagi yang suka dengan video ini Akan mendapatkan rejeki Dari arah yang tidak disangka-sangka Amin Nah selanjutnya yang kedua Bansos BPNT Atau bantuan pangan non tunai Perlu diketahui Pada awal kemunculannya Bansos BPNT Ini selalu disalurkan Berupa paket sembako Akan tetapi Sejak menyebar masalah korupsi bansos beras Mekanisme penyaluran bansos BPNT Ini sudah diubah menjadi berbentuk uang tunai Disalurkan secara tunai Dalam bentuk BLT Maupun non tunai Yang bisa dicairkan di bank Nah sasaran penerimanya Ada sebanyak 18,8 juta KPM Pada tahun 2023 ini Dan total nominal bantuan BPNT Yang didapat per tahun Sebesar 2.400.000 rupiah Nah selanjutnya yang ketiga Yaitu bantuan sosial yatim piatu Seperti sudah kita ketahui bersama ya Pada mulanya Bansos yatim piatu Ini diberikan kepada para yatim dan piatu Maupun keduanya yang ditinggal oleh orang tua Karena COVID-19 Nah barulah pada tahun 2023 ini Cakupan penerimanya diperluas oleh pemerintah Tidak hanya karena COVID-19 Tetapi juga karena faktor lainnya Per bulan para anak yatim piatu ini Akan mendapatkan 200.000 rupiah Dan totalnya selama setahun 2.400.000 rupiah Nah selanjutnya yang terakhir Yaitu BLT El Nino Nah perlu para KPM ketahui ya BLT El Nino ini merupakan Bansos tambahan yang bersifat sementara Karena adanya kondisi cuaca panas ekstrim Maka alokasinya itu hanya 2 bulan saja Yaitu November dan Desember Dengan total bantuan 400.000 rupiah Nah selanjutnya siapa saja ya Penerima bantuan BLT El Nino ini Penerima bantuan El Nino Ini adalah para penerima Bansos PKH dan BPNT Serta data atau nama-nama Dari hasil sensus regsosek Pada awal tahun kemarin Nah jadi itulah informasi Mengenai adanya 4 Bansos yang dicairkan di minggu ini Dan untuk setiap keluarga penerima manfaat Ini dimungkinkan untuk mendapatkan Dana Bansos yang double Alhamdulillah Nah selanjutnya ada informasi yang ditunggu-tunggu Para KPM PKH dan BPNT Hasil cek saldo bantuan PKH BPNT pada hari ini Nah langsung saja yang pertama Alhamdulillah Lobar Lombok Barat udah cair Tapi hari ini aku dapat 300 untuk PKH 400 untuk Sembako Nah ini kita lihat ya Ada saldo yang masuk di kartu KKS Bank BRI Senilai 400 ribu rupiah Dan juga 300 ribu rupiah Ini bisa kita lihat tanggalnya 8 November tahun 2023 Untuk PKH-nya Dan tanggal 2 November Untuk bantuan BPNT-nya Nah bagi kalian yang belum cair Saya doakan Semoga pada hari ini atau esok Bantuan kalian semoga cepat dicairkan Amin Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton okay Terima kasih.